Bersama dengan dukun, apapun sembuhkannya istilahnya, kemudian makanya banyaknya kalau kita baca sejarah, kita ketemukan kayak begitu-begitu Tapi, sejak Rasulullah Muhammad lahir dan diutus jadi nabi, ditutup semua pintu langit Kalau ada iblis, syaiton, dan pasukannya yang berusaha mencuri rahasia langit, dipanah dengan panah api dalam beberapa riwayat Makanya rugi percaya dukun naman sekarang Yang pertama, kuda masyirik, yang kedua, gak bener, ngaco Gampang dulu masih ada posisi bener dulu, karena dia kerjasama sama iblis Dan dapet informasi itu, bener kan? Nanti kamu gak direbut sama Apa namanya? Salah seorang putra dari bagian selanjutnya Sampai punya perintah, bunuh semua Kemudian ibunya Nabi Musa dapet ilham Diapain Nabi Musa apa itu? Dihanyikan Di mana? Di sungai ini Kemudian siapa yang menemukan? Bismillahirrahmanirrahim Dan seterusnya dan seterusnya gitu ya Ya, kalau Allah udah punya rencana Bahkan diselamatin Bukan diselamatin Diambil di istana Dapet pampersnya istana Dapet buburnya istana Besar di istana, jadwal Ya Dan seterusnya Sampai besar di lingkungan kerajaan Fir'aun Pertanyaan saya begini Bapak Ibu Apakah Nabi Musa sedari awal sudah punya niat Untuk berontak dan melawan Fir'aun? Iya atau tidak? Iya Jawab, iya atau tidak? Iya Bener Bapak Ibu, saya punya cuplikan film Ditarik jangkutnya Ditarik jangkutnya Ditarik jangkutnya Oh iya Saya punya cuplikan film Ini film Film barat Film barat tentang Nabi Musa Tapi sebagai cuplikan menarik nih Untuk kita jadikan ilustrasi Ketika pertama kali Nabi Musa mendapatkan ilham Untuk balik ke Mesir Dan memberi peringatan kepada Fir'aun Nanti dari video ini kita akan bisa banyak mengambil Inspirasi hikmah yang kita bahas kemudian Oke ya Yuk sama-sama kita simak video berikut